Sotgas Penanganan COVID-19 mengeluarkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Surat itu satu di antaranya berisi ketentuan tidak diberlakukan lagi rapid test antigen sebagai syarat perjalanan bagi penumpang. Menindaklanjuti surat itu, Bandar Udara Rahadi Usman di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat kini telah menerapkannya. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan Rekan Nur Imam Satria, wartawan Tribun Pontianak yang akan melaporkan selengkapnya. Silahkan Rekan Imam. Oke, deh. Jadi, Tribuners bisa saya laporkan bahwa Bandara Rahadi Usman di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat sudah tidak memperlaporkan lagi hasil tes negatif antigen bagi pelaku perjalanan orang dalam negeri Menteri Penumpang. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak pihak Bandara Rahadi Usman Ketapang menerima Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri di masa pandemi COVID-19 dari Satgas Penanganan Kepulauan 19 Pusat. Saat diwawancarai, Kepala Bandara Rahadi Usman Ketapang, Amran, mengatakan kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 8 Maret tahun 2022 kemarin. Namun, mulai efektif pada hari ini. Oke, Tribuners dapat saya laporkan bahwa Bandara Rahadi Usman Ketapang di Kalimantan Barat mulai tidak memperlakukan lagi hasil tes negatif antigen sebagai syarat perjalanan bagi penumpang. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak pihak Bandara Rahadi Usman Ketapang menerima Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri di masa pandemi COVID-19 dari Satgas Penanganan COVID-19 Pusat. Saat diwawancarai, Kepala Bandara Rahadi Usman Ketapang, Amran, mengatakan bahwa kebijakan tersebut berlaku sejak 8 Maret 2022 kemarin. Namun, mulai efektif pada hari ini, Rabu 9 Maret 2022. Terpisah, staff validasi kantor kesehatan pelabuhan Pontianak wilayah yang kerja Ketapang Eko Hatma mengatakan syarat tersebut hanya berlaku bagi penumpang atau pelaku perjalanan dalam negeri yang telah melakukan vaksinasi minimal dosis kedua. Sedangkan bagi penumpang yang baru dosis pertama itu wajib melampirkan hasil tes negatif PCR yang sepulnya diambil dalam turun waktu 3x24 jam atau hasil tes antigen yang sepulnya diambil maksimal dalam turun waktu 1x24 jam. Sedangkan bagi penumpang yang memiliki kesehatan khusus maupun memiliki riwayat penyakit comorbid itu tetap wajib melampirkan hasil tes negatif PCR yang sepulnya diambil maksimal dalam turun waktu 3x24 jam dan hasil tes negatif antigen yang sepulnya diambil maksimal dalam turun waktu 1x24 jam. Selain itu, bagi penyakit yang memiliki penyakit comorbid ini wajib juga melampirkan syarat keterangan dari dokter yang mana bersangkutan memang tidak bisa melakukan vaksin COVID-19. Selain itu, untuk pelaku perjalanan dalam negeri atau penumpang di bawah 6 tahun itu wajib didampingi perjalanan serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Begitu, Dek. Baik, terima kasih Rekanur Imam Satri untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!